Hai guys, kembali lagi bersama VixuVinus, hari ini gue mau nge-review mesin plate-loaded chest supported row dari Jim80 Kalau anda suka dengan video review mesin seperti ini, mulai komen di bawah mesin apa yang mau gue bahas buat berikutnya Jangan lupa juga di-like videonya Kembali lagi ke video, jadi ini merek yang mungkin di Jimido masih jarang banget ditemuin, Jim80 Tapi gue bahas karena ini salah satu mesin row yang menurut gue lumayan bagus desainnya Jadi hal yang harus kita lihat pertama kali, pas menilai sebuah mesin itu spesifik lagi ke row Apa aja yang bisa di-adjust alias diatur Karena tiap orang kan punya struktur tubuh masing-masing Jadi makin banyak yang bisa diatur, makin bisa kita sesuaikan dengan tubuh kita Nah, buat mesin ini yang bisa diatur ada tinggi kursi dan panjang sandaran dada Jadi nggak peduli anda mau tinggi atau pendek, tangan panjang atau pendek Tetap bisa pakai alat atau mesin ini Nah, hal kedua yang perlu kita lihat itu apakah handlenya bisa di-rotate atau kita putar Dan apakah handlenya ini bisa bebas bergerak ke atas dan ke bawah dan kiri ke kanan Dan bisa kita lihat di sini semuanya tersedia di mesin ini Dan hal ketiga yang tidak kalah penting adalah resistance profile-nya Kita bisa lihat dari samping, jarak beban ke sumbu putar paling jauh ada di posisi start Jadi posisi di mana otor kita relatif lebih panjang Dan sepanjang gerakan concentric, jarak beban ke sumbu putar semakin pendek Jadi ini berarti berat beban semakin ringan sepanjang gerakan Resistance profile ini namanya descending alias makin ringan sepanjang fase concentric Kelebihan dari resistance profile descending ini untuk gerakan row ada dua Pertama, membantu kita push limit lebih jauh tanpa mengorbankan range of motion Kedua, membantu meminimalisir momentum Jadi kombinasi kedua hal di atas ini membantu kita buat memberikan stimulus yang lebih maksimal ke otot pack kita Jadi oke, sekian video singkat review mesin gym 80 ini buat row Ingat di like kalau videonya membantu Boleh komen juga di bawah apa yang mau Anda lihat review berikutnya Thanks for watching